Anggota Komisi 5 DPR RI, Hamka Bikadi, murka kepada Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Fatir R. Siregar. Kepala Balai Kereta Api Sulawesi Selatan dianggap tidak menghormati anggota DPR. Akar permasalahan saat peresmian Kereta Api Makassar Parepare, yang merupakan kereta api pertama di Sulawesi, dihadiri dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, namun tak satupun anggota DPR RI yang hadir karena tidak diundang. Saya minta berdiri Kepala Balai Kereta Api, siapa? Makasih, namanya siapa Pak? Saya tidak kenal? Saya tidak kenal Bapak, dan Bapak tidak pernah menghubungi saya. Ada alasan apa tidak menghubungi? Emangnya Bapak, ini lebih tinggi, lebih mudah saya hubungi Menteri daripada Bapak. Selama Bapak duduk di sana, pernah tidak hubungi saya? Tidak kan? Memang kami dianggap apa? Bapak, ayo, saya ungkap di sini kenapa peresmian Kereta Api tidak ada satupun anggota DPR hadir. Padahal Joko Widodo, Presiden hadir. Siapa yang punya tanggung jawab? Kami sudah berdarah-darah memperjuangkan, sudah dua periode di sini Bapak. Politisi Golkar ini juga mengaku kesalah dengan Kepala Balai Kereta Api Sulawesi Selatan karena tidak tahu menau dan tidak pernah mendapatkan laporan perkembangan proyek Kereta Api Sulsel padahal telah memperjuangkannya selama dua periode di Parlemen. Barusan saya dapat Pak, Kepala Balai yang baru tidak pernah menghubungi anggota DPR. Apalagi saya, mohon maaf Pak, saya benar-benar agak kesel. Tidak ada saya tahu mengenai perkereta Api yang di Sulawesi Selatan. Saudara kerja apa? Bapak, habiskan anggaran. Jangan menganggap bahwa kami ini mau mengganggu Bapak, mau cawe-cawe dengan Bapak. Silakan itu urusan Anda. Kami tidak dihargai. Kami tidak pernah minta. Pernah nggak minta saya proyek kepada Bapak? Pernah nggak? Bapak sudah berapa bulan, berapa lama di Makassar belum pernah hubungi saya. Hamka kembali menegaskan sinerkitas antara anggota DPR dan pemerintah harus berjalan baik dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ini saya benar-benar tidak bisa maafkan itu, langkah Bapak itu. Terlalu sombong. Jabatan itu, Pak, sementara. Pernah satu kali saya minta waktu ketemu juga di hotel. Anda tidak mau ketemu dengan saya. Diam, saya bicara. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.